Intro Melibatkan peserta dari Ormas, Partai Politik, Jajaran Pengawas Ad Hoc, Bawaslu dan Stakeholder Bawaslu Kabupaten Kapuas gelar sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan non-peraturan Bawaslu dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 Dengan dilaksanakannya, sosialisasi ini dapat memahami sejauh mana pengawasan yang dapat dilakukan serta masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang telah terjadi Untuk peserta pemilu sendiri juga, setelah sosialisasi ini juga bisa melaporkan nantinya apabila ada haknya yang tidak tersampaikan atau hilang Dimana hal ini perlu dipahami terhadap peserta pemilu apabila nanti ada haknya yang tidak tersampaikan atau ada haknya yang hilang akibat dari keputusan KPU Baik itu pencalonan persyaratan bakal caleg itu bisa memahami bagaimana mengajukan proses permohonan kepada sengketa pemilu Sementara yang dimaksud implementasi non-peraturan Bawaslu yakni Segala bentuk peraturan atau produk hukum yang terkait dengan netralitas ASM, TNI, dan Polri Ada beberapa ketentuan yang mengaturnya seperti Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 Tentang tentara nasional Indonesia Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 Tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS Banuat TV Kabupaten Kapuas melaporkan